Betul bahwa situasinya pada saat itu ada ketakutan yang luar biasa. Nah saat inilah di dalam free will itu ada controlling emosi atau tidak, ada regulasi emosi atau tidak, itu tergantung pada tipologi kepribadian dari masing-masing orang. Kuasa hukum Barada E mempertanyakan kondisi psikologis kliennya saat menerima perintah untuk menembak Brigadir J kepada saksi ahli psikologi forensik Reni Kusumo Wardani. Saksi ahli menjelaskan bahwa saat mendapat perintah tersebut, Barada E dalam kondisi ketakutan dan emosinya tidak stabil. Kondisi emosi yang memuncak, ketakutan yang luar biasa. Ditambah dengan ciri kepribadiannya yang belum matang, membuat Barada E mematuhi perintah tersebut. Selain itu, kuasa hukum Barada E juga mempertanyakan apakah Barada E dalam kasus ini menjadi korban dari perintah atasannya? Saksi ahli menjawab dalam relasi kuasanya, Barada E bisa menjadi korban dari perintah atasan tersebut. Urutan perilakunya Pak, jadi mula-mula ada perintah, perintah itu masuk sebagai bentuk informasi secara cepat di dalam proses pikirnya, proses otaknya. Disitu ada otak emosi yang membuat dia takut, disitu ada otak rasional yang membuat dia punya free will untuk mempertimbangkannya. Nah pada saat otak emosinya yang lebih dominan, disitulah kontrol emosi dan regulasi emosi menjadi berkurang. Nah kondisi Richard Eliezer berada di dalam situasi ketakutan luar biasa yang tidak mampu dia kendalikan juga untuk menolak demikian. Dan ini berrelasi dengan free will tadi Pak, jadi tidak bisa dipisah-pisah. Baik, terakhir dari kami, apakah faktor tekanan atau perintah dari atasannya yang secara pangkat jauh lebih tinggi, itulah yang membuat Richard terkondisikan untuk tidak berani menolak perintah atasan meskipun perintah itu melawan hukum. Mohon penjelasan ahli lebih komprehensif terhadap hal ini. Jadi adanya obedience, adanya kepatuhan yang tinggi, kemudian adanya satu motivasi dari dirinya untuk bisa terus berkembang di dalam kehidupan karirnya. Dan pada saat itu sosok yang melakukan memberi perintah itu adalah sosok atasannya, memang itu mempengaruhi ke otak emosi dan ke otak rasional. Kemudian di dalam dialognya itu otak rasionalnya dikalahkan oleh otak emosi yang ketakutan, sehingga kepatuhan itu yang lebih menonjol pada diri Richard Eliasar. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Terima kasih.